Nah teman-teman disini kan saya punya tiga data ya ada data customer data iPhone sama data penjualan kita start dari yang namanya eh data penjualan ya jadi gini temen-temen ya di sini kalau teman-teman lihat ya di data penjualan itu ada lima kolom ada kolom customer ID order ID ya kemudian ada kode iPhone yang kemudian ada unit soul kemudian ada bulan penjualan nah gini temen-temennya di sini ketika teman-teman memiliki data seperti ini temen-temen ditanya sama bos gitu ya coba dong tolong analisa gitu ya customer atas nama siapa sih yang melakukan pembelian itu paling banyak nah disini teman-teman lihat teman-teman disini punya cuma customer ID nih ya nggak tahu atas customer ID ini siapa aja sih nama-namanya ya karena disini hanya kode doang ya atau ID unik doang tuh 101 102 gitu 103 ya nggak tahu tuh atas nama siapa ya mungkin kalau konsumennya dikit ya bisa hafal tapi kalau bayangin konsumen ada seribu gitu ya memang mau menghafal satu-satu gitu pasti enggak ya kan oke kemudian ya kalau ditanya gitu eh tipe iPhone apa yang paling laku sih penjualan nah sama juga nih temen-temen ya di sini ya hanya ada kode iPhone nggak ada tuh namanya ya ini apa nih ke ini 121 ya di 120 nah ini 121-120 ini tipe iPhone yang mana ya kok saya bingung ya nggak hafal nih saya nah seperti itu ya Nah teman-teman mungkin bisa mencari tambahan data itu di table yang lain ya ya tadi ya kalau ID customer ya teman-teman mungkin bisa menambahkan dari mana dari data customer ya teman-teman lihat di sini nih ternyata ya 101 itu atas nama jaya sel ion mol jgc gitu ya jadi eh 101 itu ya ID itu mau pilih atas konsumen jaya sel itu 102 ya kemudian mobilnya atas nama mobilnya sel ya di sini intinya table ini teman-teman itu berisi tentang keterangan customer teman-teman gitu ya jadi kalau teman-teman ditanya gitu penjualan paling banyak di kota apa ya nama kota ini hanya ada di data customer nih ya kalau data penjualan ada nih kota mana seperti itu ya ya kalau misalnya pakai cara yang ini ya teman-teman eh tradisional gitu misalnya sini kota teman-teman harus apa harus look up view up itu ya customer ID ke dalam sini nah seperti ini teman-temannya baru muncul nama kota-kotanya ya ya kita nggak mau dong kalau kayak gitu dong ya bayangin aja nih ya setelah kota gitu ya kita analisa blablabla teman-teman tiba-tiba bos nanya lagi coba dong atas nama customer ini eh saya butuh namanya gitu ya ya nggak pengen ID nya saya pengen nama tadi kita tambahin lagi nama customer saya lupa lagi gitu ya saya lupa lagi gitu ya saya lupa nah ke nama nah saya lupa sini ya dua nah seperti ini ya bayangin kalau teman-teman butuh keterangan itu banyak yang nambahin lagi udah selesai analisa nambahin lagi udah selesai analisa nambahin nah kita punya solusinya kalau teman-teman punya data seperti ini ya kita bisa menggunakan powerpivot ini ya jadi ketika teman-teman alih teman-teman analisa gitu ya membuat pivot table gitu nanti keterangan-keterangan yang ada di semua disini itu bisa teman-teman pakai presenya nomor teleponnya ya kemudian kalau misalnya teman-teman kalian juga ternyata butuh nih ya tipe iPhone nya yang sebenarnya itu diwakili ini tuh merek eh sorry jenisnya apa ada juga gitu ya kemudian harga juala berapa biaya produksi berapa bisa juga teman-teman pakai nah itu nanti harus kita buat simship dulu seperti itu gampang banget kan nah sekarang kita mau yang namanya import data ya nah import data ini teman-teman ya saya harus buka dulu nih powerpivot editor gitu ya jadi untuk import data teman-teman harus pakai powerpivot editor as silahkan pertama ke menu powerpivot ya kemudian ya eh klik manage setelah itu nah sudah muncul nih powerpivot editor saya harap teman-teman sudah melihat semua powerpivot editor disini ya kita akan membuat namanya import data ya import data itu apa sih jadi teman-teman import data itu adalah memasukkan data yang mau kita olah atau kita analisa ya ke dalam powerpivot editor gitu ya oke untuk memasukkan data itu banyak ya caranya ada yang pertama di database ya kalau teman-teman mungkin di kantornya suka ngambil dari database dari SQL server contoh misalnya gitu teman-teman bisa pakai yang ini kemudian data from data service ini misalnya dari web ya ini mungkin udah diajarkan kemarin ya kalau misalnya ikut advance 2 sama mas Gilang gimana caranya import data dari web ya nah sekarang saya mau from other sources nih ya jadi saya mau masukkan data from other sources nah ketika saya klik from other sources akan muncul table import wizardnya disini muncul berbagai macam sumber data yang bisa kita ambil ya tadi dari Microsoft SQL server ya kan SQL Azure dan lain-lain ya nah saya mau ambil dari Excel disini kenapa ya tadi kan kita sudah overview data ya teman-teman jadi tiga data itu kita akan masukkan semuanya nih ya tiga data itu ya oke kemudian saya pilih disini Excel file kenapa karena file yang saya mau import itu sudah berbentuk file Excel gitu ya oke kemudian kita pilih nah akan muncul table import wizard selanjutnya seperti ini ya setelah muncul seperti ini ya teman-teman teman-teman langsung bisa aja nih masukin data yang teman-teman ya ada table customer data iPhone penjualannya tiga-tiganya mau kita masukin nih ya oke yang pertama saya masukin tabel penjualan dulu mungkin ya eh copy dulu file file saya nah disini ya teman-teman teman-teman langsung lihat di sini saya punya tiga data yang mau saya masukkan ya pertama penjualan ya kemudian open nah seperti ini ya setelah kita pilih datanya yang mana saya apa namanya jangan lupa untuk cek di sini use first row as column header ya use first row as column header ini artinya ya teman-teman gunakan baris pertama sebagai header column ya atau judul column ya ingat sekali lagi use first row column header ini harus di checklist ya oke saya kasih contoh dulu ya setelah saya cek di sini kemudian next oke oke kemudian teman-teman bisa lihat di sini ya preview and filter nah seperti ini ya Nah teman-teman lihat ya di sini kalau teman-teman lihat di sini nah ada judulnya nih di sini ada posting ID order ID kode iPhone unit bulan penjualan seperti itu ya Nah gimana teman-temannya udah muncul semua ya data penjualan kemudian kita masukkan yang lain kita masukkan yang lain kita buka Excel pad nya lagi browse ya karena saya data customer ingat jangan lupa untuk di cek ini use first row as column header kemudian next finish oke oke aja nggak apa-apa ya Nah sudah masuk ya ini customer ID kode apa namanya nama customer kita kemudian alamatnya sama kota dimana customer kita berada gitu ya Nah teman-teman disini kalau teman-teman lihat ini seperti Excel biasa ya sheet Excel biasa kemudian saya tambahkan satu lagi ya langsung aja kita ke yang ketiga nah seperti ini teman-teman oke nah kalau di data iPhone ini sepertinya hanya ada empat kolom temen-temen tapi kok disini ada kolom F5 F6 F7 nah disini sebenarnya saya sengaja ya teman-teman datanya saya buat seperti ini supaya gini jadi teman-teman impor ya terus kemudian saat ada aduh kalau misalnya nggak akan butuh deh atau kalau misalkan kosong ya nggak butuh di nanti di kolom kosong seperti ini silahkan hapus nah cara hapus gimana teman-teman blog dulu ya Arahkan kursor ke atas kolom seperti ini sampai berubah jadi warna ada item kayak gitu panah kebawah kemudian klik drag kanan klik kanan terus delete kolom seperti itu ya gampang banget kan berikut teman-teman sudah mengimpor gitu ya tiga kolom S3 data ya di whole number itu enggak pakai desimal teman-teman disini kalau ketika saya kasih titik sebagai pemisah ribuan disini saya pilih whole number artinya saya tidak desimal kenapa tidak ada ini ya yang di belakang koma ya jadi no problem oke nah sekarang kita sudah punya tiga data nih ya kita sudah berhasil mengimport tiga data data disini ada penjualan customer yang terakhir data sekarang kita balik dulu ke power report nah kalau sudah apa namanya import data kita akan membuat data model dan koneksi seperti itu ya nah seperti teman-teman membuat data model dan koneksi ini artinya teman-teman melihat model datanya nih ya model datanya seperti apa ya kalau teman-teman lihat ya di tiap apa namanya di tiap table disini ya kita punya tiga table atau tiga data nih tiga source data itu masing-masing ada yang namanya unicode atau primary code gitu ya nah primary code ini teman-teman biasanya diwakili oleh suatu kode unique yang munculnya itu bisa jadi hanya sekali gitu dan ini unik terhadap satu entity gitu tidak terduplikasi contoh seperti ini kita ke data customer deh ya Nah di sini untuk unique ID dan atau primary key di sini adalah customer ID teman-teman ya dia hanya satu untuk satu customer jadi 101 ini tidak akan muncul lagi di nama customer lain gitu ya dan 108 ini tidak muncul lagi di nama customer lain nah kalau misalnya ini munculnya lebih dari sekali biasanya power pivot akan gitu ya khusus untuk apa khusus untuk primary key atau unit gitu ya kemudian di data iPhone juga sama nih dimana primary ID atau ID keynya ini hanya ada satu dan muncul sekali ini ya di sini ya di sini ya di sini ya nama iPhone kode iPhone nya I110 ya itu untuk iPhone 11 gitu ya kemudian I121 itu untuk iPhone 12 Pro Max gitu ya seperti itu ya teman-temannya jadi primary key ini hanya muncul sekali dan hanya dimiliki oleh satu entity gitu ya nah bagaimana dengan data penjualan ya kalau teman-teman lihat di data penjualan primary keynya bukan ini teman-teman ya ini ada customer ID kemudian ada customer ID kemudian kode iPhone ya dimana data ini berulang nih ya kan ada 101, 102, iya ya kemudian di sini ada I121, I121 muncul lagi nah katanya I primary key ini tidak boleh muncul sekali ya teman-teman ya primary key tidak boleh muncul lebih dari satu kali ya karena kenapa di sini bisa muncul lebih dari satu kali karena di sini ya teman-teman di data penjualan primary keynya bukan ini teman-teman ya ini adalah primary key untuk table kode iPhone ya atau data iPhone kemudian ini adalah primary key untuk table customer atau data customer sedangkan untuk table penjualan primary keynya adalah ini teman-teman order ID nah ya nanti teman-teman yang megang data di rumah silahkan cek tidak mungkin order ID ini muncul lebih dari satu itu ya ingat ya kalau di sini customer ID dan kode iPhone tidak muncul sebagai primary key tapi muncul sebagai secondary key gitu ya oke jadi intinya ketika ini muncul lebih dari satu kali itu bukan primary key seperti itu ya jadi primary key hanya muncul satu kali tidak mungkin muncul dua kali ya kalau muncul dua kali berarti dia secondary key oke sekarang kita setelah data overview ya setelah data model sekarang kita ke yang namanya membuat relationship ya teman-teman bisa klik di sini ya di pojok kanan atas itu ada diagram view diagram view nah akan muncul seperti ini ya kalau tadi namanya itu data view data view ketika saya klik akan muncul seperti ini kayak Excel kemudian ya kalau kita klik di sini bisa di drag mana-mana ya teman-teman nah seperti ini oke nah ini ya seperti yang saya bilang tadi di awal teman-temannya intinya dari power pivot ini adalah teman-teman bisa menganalisa ya lebih dari satu table ya jadi source-nya teman-teman bisa berbagai table gitu ya oke sekarang gini di data penjualan kita tahu ya yang menggambarkan customer itu hanya ada satu nih ya customer ID yang dimana isinya adalah kode-kode gitu ya kita nggak apal gitunya customer ID ini atas nama siapa kemudian yang berisi mengenai data customer itu adalah table customer nah disini teman-teman kita buat relationship-nya ya limit relationship itu menyambungkan antara satu table dengan table yang lain sehingga kita tidak butuh yang namanya look up lagi gitu ya nah disini teman-teman di atas ini klik desain kemudian pilih relationship ya disini ada creative relationship creative relationship nah seperti ini ya kalau teman-teman lihat di sini ketika saya pilih table customer creative relationship akan muncul table customer kalau saya pilih dulu penjualan ya table penjualan ketika saya creative relationship akan muncul table penjualan gitu ya oke nah disini teman-teman ya table customer mau saya hubungkan dengan table jualan nah apa sih ya yang bisa menghubungkan satu table dan table lain tadi yaitu primary key tadi teman-teman ya primary key di table customer ya kita hubungkan dengan secondary key yang ada di table penjualan tapi isinya sama sama-sama customer ID ya nah disini saya mau tegaskan lagi teman-teman judulnya tidak masalah kalau beda yang penting apa yang penting isinya sama ya ini di sini namanya customer ID di sini ID customer ya kebalik itu no problem yang penting isinya sama ya 101 101 gitu ya oke kemudian saya klik oke nah seperti ini ya akan muncul yang namanya relationship nah kalau muncul relationship itu seperti ada ini ya benang yang hubungkan gitu kalau teman-teman lihat kemudian saya juga mau menghubungkan ya table penjualan sama table iPhone data iPhone nah gimana sih caranya sama aja temen-temen ya di sini creative relationship ya saya pilih dulu deh table penjualan disitu oke kemudian saya disini pilih table yang mau saya hubungkan dengan data iPhone nah seperti itu ya nah untuk menghubungkan satu table dengan table lain kita lihat harus ada satu kolom yang berisiki itu isinya sama nih ya oke di sini kalau kita lihat yang sama ya dan kodenya itu unique adalah kode iPhone ya jadi saya di table penjualan saya pilih kode iPhone di table data iPhone saya pilih kode iPhone oke kemudian saya klik nah seperti itu ya gampang banget kan sudah membuat relationship kemudian mengedit lah ya edit gitu misalnya contoh seperti ini maksud saya salah nih ya membuat relationship harusnya disini kode iPhone sama kode iPhone tapi saya salah nih contoh misalnya gitu ya kalau misalnya delete gitu bisa nggak sih ya bisa dong pasti relationshipnya kita delete gitu ya oke klik kanan delete segampang ini sekarang ketika teman-teman mau membuat relationship lagi itu juga sebenarnya gampang banget ya nggak perlu pakai create relationship sih ya kan ini cuma saya mengajarkan kalau menu itu ada nah cara gampangnya itu adalah di drag teman-teman ya disini saya pilih kode iPhone kemudian saya pilih juga disini tinggal di drag aja sekarang sudah muncul table seperti ini ya kalau gini udah ter create nih ya relationship antara satu table dengan table yang lain gitu ya gampang banget setelah ini teman-teman tinggal analisa gitu ya nah gimana Sobat K mau tahu info lebih lengkapnya lagi langsung ikuti kelas yang ada di link di bawah ini gimana langsung daftar ya be excellent with excel selamat menikmati selamat menikmati